Pemirsa banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi semakin meluas. Ada 39 desa yang kini terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. PJ Bupati Bahyuni di Liansyah meminta agar KD segera melaporkan rumah warga yang terendam banjir, sehingga sembako segera disalurkan dari pemerintah untuk warga. Bencana banjir di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Sebelumnya banjir merendami 20 desa yang tersepar di 3 kecamatan pada 9 Januari lalu. Namun kini banjir telah meluas hingga 39 desa di 6 kecamatan, yakni kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Taman Rajo masing-masing terdapat 7 desa, kemudian kecamatan Kumpai Ulu 9 desa, Kumpai Ilir 8 desa, dan kecamatan Marusepo ada satu desa yang terkenang air. Banjir terjadi akibat meluapnya air sungai Batanghari, dengan ketinggian air bervariasi 30 cm hingga 1,20 cm di permukiman rumah warga. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni di Liansyah, berdasarkan catatan badan penanggulangan bencana daerah setempat, sedikitnya ada 385 rumah yang terendam dan ada 1.920 kepala keluarga yang terdapat. Dari musibah banjir luapan air sungai Batanghari tersebut, sebagian warga ada yang masih bertahan di rumah masing-masing, meski banjir belum juga surut. Pemerintah setempat telah memberikan bantuan sembako kepada desa yang melapor kejadian banjir. Kami mendapat laporan bahwa Kabupaten Muaro Jambi ini sudah hampir 39 desa yang terendam akibat 24 datang hari. Sudah 1 meter, di sini 1 meter, rata-rata 1 meter, tapi saya sudah mengingatkan kepada beberapa keluarga desa untuk menyiapkan tempat ekopuasi. Laporan dari Kepala Desa, tempat ekopuasi sudah disiapkan, cuma masyarakatnya yang memang kebiasaannya belum mau untuk pindah ke tempat ekopuasi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.